Sementara itu saudara, dalam rangka kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kalbar, pengamanan di beberapa titik ditingkatkan dari personel TNI dan Polre. Kunjungan kerja Presiden ini untuk meresmikan pelabuhan Kijing Terminal Pontianak di Kabupaten Mempawa serta meresmikan gedung baru RSUD Sudarso di Pontianak. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Barat yang dilakukan oleh personel dari TNI dan Polre yang mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pengamanan itu dilakukan di beberapa titik yang dianggap rawan termasuk di Bundaran Tugu Degulis yang merupakan rute presiden beserta rombongan akan lewat. Bahkan di titik ini puluhan personel disiagakan beserta pendukung lainnya. Pengamanan juga dilakukan di RSUD Sudarso yang merupakan rangkaian kegiatan kunjungan Presiden untuk meresmikan gedung baru. Setiap orang atau kendaraan tidak luput dari pemeriksaan oleh petugas dengan menggunakan alat detektor. Bahkan di kawasan ini petugas tidak memperkenankan orang umum untuk berkeliaran atau berada di radius tertentu. Setelah dilakukan peresmian pelabuhan internasional Kijing di Mempawah Presiden Joko Widodo beserta rombongan ke Pondok Kakak dan kemudian melanjutkan kegiatan peresmian ke gedung baru RSUD Sudarso. Jagaria TVRI melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.